Diketahui 5% dari suatu bilangan sama dengan 10% bilangan yang lain. Jika hasil kali kedua bilangan tersebut adalah 2, maka berapakah jumlah kedua bilangan tersebut? Pilihannya A-1, B-3, C-1, D-2, E-4. Nah, ini kan hasil kalinya 2. Jadi, kalau hasil kalinya 2, ada 2 kemungkinan nih. Pertama, hasil kalinya 2 ini kan bisa hasil dari perkalian 1 dan 2. Bisa juga 2 ini diperoleh dari min 1 kali min 2. Jadi, kita nggak perlu hitungnya kejauhan ya. Nah, coba kalau kita pasangkan 5% sama 10% biar sama, berarti di sini kali 5% dikali, di sini dikali 10%. Pas kan? Coba dikali ini 10%, ini 10%. Nah, berarti yang ditanyakan jumlahnya nih. Berarti yang ditanyakan jumlah 1 sama 2. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 3 ya, kalau di jumlahin. Nggak ada nih 3, berarti kemungkinan ini kita pasangkan di sini 10%, ini 5%. Sama kan? Sama-sama min 10%. Intinya nilainya kan sama nih. Nah, berarti kita jumlahkan min 1 dan min 2 sesuai dengan permintaan soal jumlah kedua bilangan tersebut. Berarti kalau min 1 ditambah min 2 jadi min 3 ya. Sehingga jawabannya yang tepat adalah yang B. Oke, simple ya. Oke, yang B ya. Berapa nilai rata-rata barisan aritematika kelipatan 5, mulai dari 15 sampai dengan 50? Oke. Kalau yang ditanyakan rata-rata, berarti total semuanya dibagi dengan banyaknya data. Iya nggak? Oke, pilihannya A 15, B 27,5, C 30, D 32,5, E 35. Oke. Jadi gini, kan ini kan kelipatan 5 mulai dari 15. Berarti 15, terus tambah 20, ditambah berapa lagi? 25, seterusnya sampai 50 kan. Nah, caranya hitung rata-rata ini ditotalin, hitung dulu baru dibagi dengan banyaknya data. Nah, cara cepatnya jumlahin ini gimana? Dibalik aja nih. Ini berapa? 50, ini 45, ini 40, seterusnya sampai ini 15. Ini cara hitung totalnya ya. Jadi kita nggak perlu pakai rumus aritematika yang kita pelajari ya. Ini berapa nih? 65, ini 65, ini 65, ini 65, dan seterusnya 65. 65, nah 65 ini ada berapa? Kita belum tahu ya. Berarti totalnya adalah 65 dikali N. Tapi kalau 65 dikali N ini banyaknya, ini kan sama aja kita hitung 2 baris dong. Berarti harusnya dibagi 2. Ini baru total keseluruhan ini. Tapi namanya rata-rata kan total jumlah keseluruhan ini dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data berapa nih? Dari sini ke sini kan N tadi kan? Kita anggap ini N kan? Berarti dibagi N. Yaudah N ini corak dong. Ya nggak? Berarti 65 bagi 2 berapa? 32,5 ya. Nah, simpel kan? Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, yang D ya. Sekolah populer memiliki sebuah asrama berisi sejumlah kamar. Jika setiap kamar diisi 2 orang siswa, akan ada 12 siswa yang tidak memperoleh kamar. Jika setiap kamar diisi oleh 3 orang siswa, akan ada 2 orang, sorry, akan ada 2 kamar yang kosong. Berapa banyak yang, berapa banyak kamar yang tersedia di asrama sekolah populer? A, 16, B, 18, C, 20, D, 22, E, 24. Oke, jadi ini kan ada 2 kasus. Yang pertama, tiap kamarnya itu diisi oleh 2 orang. Yang kedua adalah tiap kamarnya diisi oleh 3 orang. Jadi saya bahas step by step ya. Jadi ini 2 orang per kamar. Terus, ini 3 orang per kamar. Kalau pas 2 orang per kamar ini, ini kamarnya terisi semua ya. Berarti, misal nih, misal jumlah kamar, kita misalkan dengan A. Berarti kamarnya yang terisi ini adalah A. Nah, pas 3 orang per kamar, nah masih ada berapa nih? 2 kamar yang kosong ya. Berarti kamar yang terpakai adalah A-2. Karena ada 2 yang kosong kan? Berarti A-2. Kamar yang terpakai. Nah, banyaknya ini siswa yang ngisi kamar di sini adalah 2 kali A. Ini banyaknya adalah 3 dikali A-2. Karena dikali banyaknya kamar yang terpakai yaitu A-2. Tapi di sini kan masih ada sisa 12 siswa. Nah, ini udah masuk semua ya siswanya. Nah, hasil dari ini sama dengan ini. Gitu ya konsepnya. Ini akan jadi 2A tambah 12 sama dengan ini kali ke dalam nih. 3A min 3 kali 2 6 2A pindah ruas ke sini jadi min. Berarti 3A kurang 2A jadi 1A kan? Atau A aja. Min 6 pindah ruas ke sini ke kiri sini jadi plus ya. 12 tambah 6 berapa? 18. Sehingga jawabannya adalah 18 kamar. Oke, jawabannya yang tepat adalah B. Dari suatu sekolah 1 per 4 lulusannya diterima di jurusan bisnis 1 per 3 lulusannya diterima jurusan hukum dan 1 per 5 lulusannya diterima di kedua jurusan tersebut. Berapa persen lulusan sekolah yang tidak diterima di kedua jurusan tersebut? Oke, pilihannya A. 38,33% B. 45% C. 55% D. 61,67% E. 78,33% Oke, disini kan cuma disebutkan bagian-bagiannya ya. 1 per 4 bagian diterima di bisnis 1 per 3 diterima di hukum dan 1 per 5-nya diterima di keduanya. Jadi, kemungkinannya ada yang diterima di bisnis itu terus ada yang diterima di hukum bisnis dan hukum dan tidak diterima bisnis dan hukum. Oke, yang diterima di bisnis berapa? 1 per 4-nya Jadi, kita misalkan aja nih kita misalkan aja jumlah lulusannya sorry jumlah lulusannya jumlah lulusan kita misalkan dengan 60 Nah, 1 per 4 dari 60 berapa? Oh iya, kenapa diambil 60? Karena 60 itu pas hitung perbagian-bagiannya gini kan enak ini kan 4, 3, 5 kpk-nya kan 60 Nah, itu alasannya 1 per 4 dari 60 berapa? 15 1 per 3 dari 60 berapa? 20 1 per 5 dari 60? 12 Nah, 12 ini kan yang diterima di bisnis dan hukum udah termasuk di sini berarti ini dikurang 12 jadi yang diterima di bisnis aja cuma 3 ini dikurang 12 juga jadi yang diterima di hukum aja cuma 8 Nah, sekarang yang gak diterima di kedua jurusan totalnya harus sama dengan 60 Nah, misalnya ini berarti supaya jumlahnya 60 jumlahnya 60 berapa? supaya jumlahnya 60 37 ya ya 37 kenapa? karena jumlahnya harusnya 60 ini kan 20 ini 40 pas ya Nah, yang ditanya persentase yang tidak diterima di keduanya ya gak diterima di keduanya berarti persentasenya yaudah tinggal 37 ini per total awal yang kita misalkan 60 dikali 100 persen ya nah ini sama-sama dibagi 20 berarti ini 5 ini 3 ya 37 ke 5 berapa? 185 persen dibagi ini nih 3 18 bagi 3 6 jadi cari angka yang depannya 6 cuma ini ya oke jadi gak usah hitung sampai selesai hasilnya rinci banget gak usah ya ini jawabannya yang tepat adalah yang D oke sebuah kubus memiliki volume sebesar 216 cm3 berapa banyak kubus bersisi 2 cm yang diperlukan untuk memenuhi kubus tersebut oke pilihannya A 25 B 26 C 27 D 28 E 29 oke jadi banyaknya kubus yang terisi yang dibutuhkan maksudnya banyak kubus kecil yang dibutuhkan untuk mengisi ini nih kubus besar ya berarti volume kubus besar dibagi dengan volume tersebut besar ya volume kubus besar dibagi dengan volume kubus kecil yang besarnya itu kan 216 dibagi 2 kali 2 ya pangkat 3 ya atau 8 2 kali 2 kali 2 sama dengan coba 21 bagi 8 berapa 2 kan sisanya berapa 5 jadi 5 6 5 6 bagi 8 7 sehingga banyaknya kubus kecil yang dibutuhkan adalah 27 ya oke sehingga pilihan yang tepat adalah yang C jika X sama dengan 17 maka X kuadrat min 15 X min 34 sama dengan titik-titik A min 1 B 0 C 1 D 7 E 3 oke coba ya kita masukin nih kan ini kan X kuadrat berarti masukin 17 ini ya berarti 17 kuadrat atau 17 kali 17 dikurang 15 kali 17 dikurang 34 34 boleh dong 17 kali 2 boleh ya oke sekarang keluarkan ada sama-sama ada 17 semua nih ada 17 17 17 berarti 17 dikali ini 17 masih sisa 17 dikurang 15 dikurang 2 ya ya gak kenapa ini 17 ini 17 kan 17 ini udah dikeluarkan masih 17 ini 17 ini dikeluarkan masih 15 17 ini dikeluarkan tinggal 2 oke 17 dikali ini 17 kurang 15 2 dikurang 2 0 17 kali 0 berapa 0 ya sehingga jawabannya yang tepat adalah yang B oke yang B ini boleh aja nih dikali 17 kali 17 hasilnya dikurangin ini terus dikurangin ini boleh aja cuma ini biar simple aja ya kita pakai hukum distributif ini hukum distrik bukti ya oke 0,5 dikali 5 kuadrat ditambah 2 dikali 1 per 4 dari 5 persen sama dengan titik-titik oke pilihannya A 9,225 B 12,525 C 15,525 D 15,2 sorry 15,255 E 22,55 oke ini kuadrat ini kan lebih kuat daripada perkalian jadi kita kalikan dulu ya sorry kuadratkan dulu jadi 5 kuadrat berapa 25 0,5 ini kan sama aja setengah ya ini berarti sama aja dibagi 2 ditambah ini nih 2 sama 4 boleh dong sama-sama bagi 2 jadi 2 berarti setengah dari ini nih 5 persen 5 persen kan dibagi 100 kalau 5 dibagi 100 berarti 2 angka dibelakang koma ya 0,05 dibagi 2 ini kalau dibagi 2 jadi berapa 12,5 ditambah ini angka ini 50 ya 0,050 0,050 ya gak ada puluhan dibelakang 0,050 kan awalnya gak ada 0 nya kan nah boleh dong ditambahin 0 dibelakangnya 0,050 berapa dibagi 2 0,025 yaudah tinggal kita jublahin berarti 12, ini satu angka di belakang koma ditambahin jadi 5 kan jadi 12,525 12,525 sehingga pilihan yang kepat adalah yang B oke yang B ya jumlah 100 bilangan asli pertama adalah 5,050 maka 101 tambah 102 tambah 103 tambah seterusnya sampai 200 adalah titik-titik oke pilihannya 15,050 132 1050 11,050 D 10,050 E 9,050 oke jadi gini ini 100 bilangan asli pertama ini sebenarnya sudah dikasih tahu kuncinya ya jumlahnya 5050 nah coba 101 ini boleh dong kita pecah menjadi 100 atau 1 dulu deh 1 ditambah 100 ya kalau 102 ini bisa kita pecah jadi 2 tambah 100 kalau 103 ini bisa kita pecah 3 tambah 100 terusnya sampai 200 ini 100 tambah 100 oke coba kalau kita perhatikan ini kan 1 tambah 2 tambah 3 seterusnya sampai 100 jadi kita lihat yang depannya ini kan sama aja dengan menjumlakan 100 bilangan asli pertama dimana disini udah dikasih tau nih ya berapa 5050 nah sekarang kita hitung 100 nya 100 ke 1 100 ke 2 100 ke 3 seterusnya sampai 100 ke 100 berarti ini ditambah 100 nya ada 100 buah ya berarti 100 dikali 100 ini 5050 ditambah 100 kali 100 berapa 10 ribu nah kalau di jumlahin jadi 15.050 sehingga pilihan yang tepat adalah yang A oke yang A ya 10 yang 0 2 1 2 1 2 3 3